Halo guys, balik lagi semuanya, Yosho Logisawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yosho Logisawan Halo guys, welcome back to my channel dan untuk hari ini kita akan melakukan lanjutan dari unboxing belanja gue di maternal disaster ya jadi kemarin kita udah nge-review baju-bajunya, jaket semua, hoodie, tanah, ya apapun itu dan sekarang kita akan lanjut ke barang-barang anehnya gitu jadi bukan barang aneh ya, tapi lebih ke apa ya, mungkin barang kebutuhan sehari-hari barang utility yang di-branding dengan brandingannya maternal disaster ya gue beli lumayan benak juga sebenernya sih jadi ada, gue gak tau ini isinya apa, tapi ntar kira coba lihat aja ya dan gue juga belum buka, ini gue baru robekin barusan terus ini harusnya mangkok sama yang terakhir yep, gue beli kursi ya tapi kalau ini kayaknya nanti aja, karena ini nanti dalam artian mungkin akhir video karena ini harus kita rakit juga ya ini bener-bener kayu semua dan gue gak tau apakah harus diboro atau gimana gitu jadi for now, mungkin kita taruh di samping dulu aja, kita fokus ke yang kecil-kecil dulu ya ya ini gue bakal buyi tuang dulu, uh ada banyak ya oke oke, yang pertama kita ada fluid ya, fluid, oh sebenernya, ini ada receipt-nya nih jadi total total bersama yang kemarin, gue menghabiskan uang sebanyak berapa nih? gue menghabiskan uang itu sebanyak 2,5 juta rupiah yep nih, gue block dulu biar gak keliatan alamat gue ya takutnya malah keliatan lagi jadi kalian bisa lihat nih, paling bawah tuh 2 juta 500 ribu rupiah kurang lebih segitulah 2 juta 553 ribu rupiah ya, jadi barangnya tuh 2 juta 478 ribu rupiah tapi ada shipping 75 ribu rupiah dan sebenernya shipping-nya pun harusnya tuh 100 ribuan tapi tiba-tiba mereka langsung kirim aja mungkin karena gue beli di 2 juta rupiah atas 2 juta rupiah mungkin ya kasih pre-shipping kayak apek kayak gitu, ngerti gak sih lo? ya anyway ya, gue menghabiskan sekitar 2,5 juta rupiah untuk semua belanjaan gue ini ya oke, pertama ya ini gue juga dapet member card lagi nih jadi kalau misalnya kalian beli di atas 1 juta kalau gak salah kalian dapet member card seperti ini dan jujur sampai sekarang pun gue bahkan punya ini udah punya 3 anjir eh, sorry iya, bener gue punya ini punya 3 dan gue masih gak ngerti ini kegunanya apa nih, dia bilang get 10% discount in every purchase for maternal disaster regular product with discount oke, jadi kalau misalnya kita punya oke jadi seharusnya dengan 2 dengan apa namanya, receive gue yang tadi 2,5 juta kalau misalnya gue pake kartu ini gue dapet di school 250 ribu, karena 10% kan bego banget ya gue oke, oke no minimum purchase when giveaway or free shipping promo is ongoing oke only applies online dan juga di IG katalognya oke more info about this card please see the attachment oke oke, ini gue ID-nya juga ada dan lain-lain dan gue juga oke, ini ada banyak ini sih ada satu, ada masanya juga nih ya tapi jujur ya gue udah punya 3 ini jadi ya gue setiranya mungkin bisa 3 tahun kali ya gitu ya ini member card ini menurut gue sih salah satu hal yang baik untuk maintain customer relationship kali ya retaining customer juga gitu oke, selanjutnya kita juga dapet sticker nih sticker maternal ada yang holographic nih ini juga nih yang kayak semacam apa ya mungkin futuristik logonya untuk nantor-nantor tuh oke, itu terus selanjutnya gue beli pertama tuh ada fluid fluid ini harganya Rp39.000 dan dilengkapi dengan kompas juga ini bagian dalamnya jadi kita coba aja tiop dulu ya ya ini ya iseng aja sih sebenernya sih karena gue menurut kayak fluid nih apa Rp39.000 doang mudah lah coba aja lah jadi ya, coba-coba ya dan ada logonya logo maternal disasternya juga ada nih oke jadi ada suatu saat kalau misalkan gue lagi di luar rumah gue lagi motoran dan disaat gak ada tukang parkir tapi ada orang yang mau parkir gue udah siap sedia aduh anjir gusih gue lagi sakit terus selanjutnya ini gue ada kalung kalung maternal disaster gue juga udah dari lama sebenernya kayaknya ini ya sederhana kayak ada kalung dan ini kalungnya juga lumayan murah Rp69.000 dan ini gue gak tau ini kayaknya terbuat dari ya besi biasa dan kenapa gue pilih ini yang warna silver karena ada warna hitam juga kan karena gue mikir kalau misalkan warna hitam kalau misalkan kegesek-gesek toh bakal jadi warna silver juga gitu ngerti gak sih jadi kayak bakal rusak juga lama-lama gitu makanya gue mikir udah lah gue ngambil yang silver aja coba kita pake nice pasti keresek-keresek nih oke oke nice gila logo maternalnya ini keren banget gue suka banget oke selanjutnya kita ke mangkok yang mangkok dan lain-lainnya oh sorry ini bukan mangkok gue gak beli mangkok gue baru inget iya iya gue gak beli mangkok karena kalau gak salah antara abis atau cuma ada warna hitam doang iya ini gue beli topeng berat anjir iya ini topengnya berapa harganya ada tagnya gak sih harusnya ada tagnya gue lupa ini harganya berapa ya topengnya guys cuma 50 ribuan harusnya gak mahal karena ini kayak topeng plastik biasa gitu loh dan ini gue beli ya gen cuma kayak buat lucu-lucuan aja sih gitu ya kita coba nah mantap ini buat thumbnail lah kita foto buat thumbnail nah ya ini kayak ya gue ya ini cuma kayak collectible aja sih kayak gimana-gimana amat dan ini kayak sekali-kalian protekin juga udah rusak ya tapi ya ya buat tajangan aja lah kalau misalnya gue mau ini harganya paling kalau misalnya bikinnya paling cuma 5 ribu 3 ribu paling gitu busanya juga ini udah mau lepas-lepas juga nih gitu terus yang kedua terakhir ini ini apa ya gue beli apa lagi sih gue sampe lupa anjir gue beli apa apa ini malah yang itu apa ini malah mangkok ya aduh gue takut malah nge-robekin sih sebenernya sih coba kita buka dari sini nah sip oh iya ini botol minum ya kan ya kemarin ada dua design kan botol minumnya ada yang satu logonya tuh di atas terus gue milik ya yang di bawah aja lah biar lebih keren aja tuh ini logonya nih logon maternal seperti ini ya kan dan bagian atasnya tuh maternal disaster bakal berguna banget sih kalau misalkan gue lagi motoran juga kan jadi gue udah siap setia minum jadi kalau misalkan gue mau minum tinggal buka serot 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 gitu gitu ya ada lagi gak sih gak ada pokok lagi gak ada kok oke sip ya ini untuk ya botol minum ya sama tadi ada penuit juga nih jadi itu udah dan sekarang kita ke yang terakhir nih yaitu kursi jadi ini kayaknya sekolaborasi ya mereka bukan kayak makanan yang bikin sendiri makanya gue penasaran kayak gimana cara bikinnya juga kan karena harusnya sini dirakit tapi hopefully ini cuma kayak masang-masangin pakai mur-mur doang ya aduh gila debunya debu dari apa namanya dari kayunya nih dan ini kayunya juga kayunya ya ya yaudahlah gak terlalu kayu yang kalian expect dari IKEA gitu juga oke jadi ini kan kayak ini ada sekitar 4 mur jadi harusnya gampang bikinnya jadi sekalian kita coba rakit aja sekalian sini ini gue coba buka dulu nih ya tuh ini masih foto banget di gigir aja ya cuma yaudahlah namanya juga gitu oke ya kurang lebih seperti itu nanti untuk masalah cara masangnya nanti gue coba cari cara lagi atau gimana tapi ya anyway guys itu adalah sedikit review dan juga unboxing terhadap bareng-bareng yang menurut gue rada aneh dari material disaster tapi kenapa gue tetep beli ya gue juga gak tau ya ini gue guys thank you guys for watching jangan lupa like comment dan subscribe sama Yoshilo and I'll see you guys on the next one goodbye ya anyway guys bagi yang penasaran bentukannya kayak gimana ya kurang lebih kayak gini lah tuh ya kokoh sih ya kayu udah pasti lah ya dan ternyata tadi tuh dua balok gitu tuh buat menopang kedua ini gitu loh jadi kalau gak ada ini otomatis ya kalau satu miring gitu ya bisa jeblos gitu dan ini ada di dua sisi ya tuh installnya sih gampang ini cuma 3 menitan ya cuma dengan harga 350 ribu ya kalian jangan expect kayu yang rapih kayak ikea gitu juga gitu ya ini seadanya aja sih cuma lucu aja sih ini maksudnya menurut gue sih kayak ya material disaster sudah bisa dibilang kalau menyerupai level supreme dalam artian eh dalam hal membuat hal-hal aneh seperti ini menurut gue mereka udah oke gitu ya jadi ini ya oke lah tinggal bisa gue gunain juga ini kenapa nih anjir ya ntar kita benerin lah anyway guys ya lucu aja sih anyway nice material disaster and erga